Ya, jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bahwa kasus ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Demikian juga komitmen dari Bapak Kapolri. Dengan dibentuknya tim khusus ini, ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri sangat concern bahwa kasus ini harus betul-betul dapat diungkap sejelas-jelasnya juga kepada publik. Tentunya ada kaedah-kaedah juga yang menurut hukum acara binana tidak bisa diungkap secara detail ya, karena itu nanti masuk kepada materi penyidikan. Nah, nanti penyidik yang akan menyampaikan. Jadi kegiatan pada hari ini, ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari INAFIS, kemudian dari Laburan Forensik, kemudian dari Kedoktaan Forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian setiap kasus pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena dengan dibuktikan secara ilmiah ini ada dua konsekuensi. Ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara juridis. Bukti material, formil 184QH ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, agar hasilnya betul-betul secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Semuanya akan dibuat secara terang-benerang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Apa bedanya prarekon di PMJ sama yang hari ini atau apa bedanya Pak? Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil ketelangan para saksi, dan juga temuan dari tim Lafor, Inavis, Dokpol, itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana obyek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke.